Halo teman kece, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi bersama Kak Nurul. Kali ini kita akan membahas soal pendidikan Pancasila, materi, simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Soalnya adalah, suatu hari dua siswa berkelahi di dalam kelas. Ibu guru yang melihat hal tersebut, segera melarai keduanya. Ibu guru kemudian mengajak mereka untuk berdiskusi agar masalah di antara mereka bisa selesai. Tindakan yang dilakukan oleh ibu guru sesuai dengan sila keempat Pancasila yang memiliki simbol berupa. Untuk tahu jawabannya, yuk kita bahas bersama-sama. Tindakan yang dilakukan oleh ibu guru adalah salah satu contoh musyawarah yang mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila memiliki simbol berupa kepala banteng. Mengapa disimbolkan dengan kepala banteng? Karena banteng dianggap sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Hal ini sama seperti kegiatan musyawarah di mana orang-orang berkumpul dan berdiskusi bersama. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah A. Kepala banteng Gimana teman kece? Mudah kan? Kalau sudah paham dengan penjelasan kakak tadi, coba yuk jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Biar teman kece makin jago, yuk latihan soal di KejarCita.id atau download aplikasinya di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu Raih Cita Terima kasih telah menonton!